Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara dilaporkan hilang sejak Jumat sore seorang remaja perempuan warga Padang Pariaman, Sumatera Barat ditemukan tewas tidak bernyawa. Jenasah remaja 18 tahun yang berprofesi sebagai penjual gorengan itu ditemukan terkubur di area jalan menuju perkebunan. Penemuan jasad remaja perempuan berinisial NKS berawal dari curigaan warga yang melihat kotak dengan kondisi gorengan berserakan dan temuan gelang milik korban. Kemudian warga melakukan penggalian di titik gundukan tanah yang dicurigai. Kemudian ternyata di dalamnya ditemukan jasad korban dalam kondisi tanpa busana. Selanjutnya, jendasa korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Padang untuk proses otopsi. Sampai saat ini tim dari Restream melakukan pengelidikan dan kami meminta untuk warga korban dibutuhi keterangan sehingga menambah bukti-bukti lainnya sekaligus keterangan-keterangan dari para saksi yang melihat anak ini pada saat berjualan satu dua hari sebelumnya itu bisa kita minta keterangan. Untuk mengetahui informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat siang. Seperti apa kronologis penemuan jasad remaja yang ditemukan di Padang pada Jumat lalu, Rio? Ya, Ian dan juga saudara memang NKS korban 18 tahun, semuanya pada sebelumnya, pada Jumat, Pekan lalu itu sudah dinyatakan dan sudah dilakukan pencarian, bahkan melibatkan konten LPN dan Jumat TV, namun mingga Sabtu malam itu memang korban belum ditemukan. Pada hari Minggu, pada hari Minggu itu korban ditemukan pertama kali oleh anak-anak yang bermain di sekitar area ditemukan korban. Anak-anak ini menemukan beberapa barang-barang yang juga merupakan tempat penyimpanan gorengan, lalu gorengan yang berseretan, ada gelang medis korban, lalu juga ditemukan selai kain, dan juga ada temuan tali yang menimbul dari tanah. Sehingga anak-anak ini melaporkannya kepada pihak penegarian, dan dari kejadian hal ini, pihak penegara itu melibatkan lebih lanjut, dalam sejujurnya, di sekitar penggalian, memang ditemukan jenazah korban pada Minggu Ketang. Dan selanjutnya, jenazah korban ini ditemukan dalam kondisi terisah dan dalam tanpa busana. Lalu jenazah jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Padang untuk proses otopsi dengan penyelidikan. Demikian. Temukan di lokasi dan juga pemeriksaan saksi, kemudian bagaimana hasil penyelidikan polisi, Ryo? Ya, untuk sejauh ini memang dari penyelidikan, tiap polisi masih dalam tahapan pengumpulan peteranganan saksi dan juga busi-busi. Dari beberapa busi yang ditemukan di TKP, yaitu ditemukan berupa kain selai kahit, kain peningkat perban, lalu di jalan gorengan, dan juga gelang melalui perban. Nah, sudah ini baru pemeriksaan saksi, baru dijadikan darah warga yang terakhir kali bertemu perban, warga yang menemukan perban, dan juga pihak warga perban. Sementara otopsi sendiri baru dilakukan tadi pagi, dan kemungkinan hasilnya akan keluar sore ini. Dari hal terakhir-akhir ini lah, busi yang ditemukan, lalu saya menghasilkan penyelidikan yang ada ini, tiap-tiap. Ya, pengumpulan barang bukti dan juga otopsi masih dilakukan oleh polisi hingga hari ini. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Ryo Yohanus, melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.